Ahmad Legianto, akaun ofiser BRI Syariah Cabang Bungo menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi pada kasus dugaan kredit fiktif BRI Syariah Bungo. Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Bungo mendakwa Ahmad Legianto dengan pasal tindakan pidana korupsi. Pengadilan negeri Jambi menggelar sidang kasus dugaan kredit fiktif BRI Syariah Bungo dengan terdakwa Ahmad Legianto sebagai akaun ofiser BRI Syariah Cabang Bungo pada Selasa. 21 Desember 2021. Ahmad Legianto hadir secara virtual di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. Pada sidang, Jaksa mendakwa Ahmad Legianto melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara mencapai sebesar 15 miliar rupiah. Diulas oleh JPU bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menambah harta kekayaan terhadap diri terdakwa sebesar 10,6 miliar rupiah atau orang lain yaitu saksi H5 sejumlah 1,9 miliar rupiah, saksi Erni Gusnita 1,8 miliar rupiah, saksi Sifva Yarni sejumlah 495 juta rupiah, saksi Gustania Dunita sejumlah 35 juta rupiah, dan saksi Epi Yarni sejumlah 42 juta rupiah. Yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 15,9 miliar rupiah. Dalam dakwaan, Jaksa mendakwa Ahmad Legianto sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ait 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ait 1 ke 1 KUHP.